Bahwa pembangunan fisik banyak hal yang terjadi perubahan gitu Tapi perilaku politik kita, perilaku kekuasaan ya terutama Perilaku kekuasaan, interaksi antara kekuasaan dan penguasa Antara di level horizontal, antara kekuatan-kekuatan politik yang elit-elit politik Nah ini terganggu dengan praktik-praktik yang tadi ya itu antara politik dan hukum Oke, kita akan lanjutkan Nah kalau tadi banyak catatannya kira-kira apa yang harus dilakukan ke depannya untuk menjaga transisi ini dengan baik Dan ini kita lihat juga Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus ketemu Partai Gerindra Dan Presiden terpilih tahun 2024-2029 juga sudah tiba di Kompleks Parlemen Jakarta Tapi memang sempat ditegaskan oleh Sekjen DPR RI Untuk Presiden dan wakil Presiden terpilih tidak diundang Di beranda keuni rangka tidak diundang Tapi kalau Prabowo Subianto hari ini hadir Kapasitasnya adalah sebagai Menteri Pertahanan sekaligus ketemu Partai Politik Yaitu adalah ketemu Partai Gerindra Dan jangan kemana-mana saudara kita masih akan pantau Siapa lagi yang akan hadir di menit-menit menjelang dimulai sidang tahunan MPR RI Tetap bersama kami di Kompleks TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih peta nah orang muda punya biasa ayam hitam telurnya putih mencari makan di pinggir kali sinyok hitam giginya putih kalau tertawa manis sekali ayo mamacan mamamara beta dia cuma 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 pegang beta ayo mamacan mamamara beta nah orang muda punya biasa nah orang muda punya biasa DPRT mempertahankan kenaikan uang punya tunggal atau UKT keputusan ini dinilai kuda bijak karena kenaikan UKT yang signifikan tidak memperimbangkan kemampuan gaji orang tua mahasiswa pinjol ilegal masih menjadi momok bagi masyarakat di daerah atau kota-kota besar Komisi 11 DPR RI menilai upaya mengutaskan permasalahan pinjol ilegal tidak cukup hanya dengan pembuatan aturan lembaga pemerintah seperti OJK juga perlu menggencarkan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat terkait dampak dan risiko pinjol ilegal serta menyebarkan melalui media secara masing DPR RI juga menjalankan peran diplomasi Parlemen dengan cara menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan forum antar Parlemen dan non-Parlemen baik tingkat internasional maupun regional serta melakukan kegiatan diplomasi bilateral Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyampaikan pesan perdamaian di Forum Internasional Sidang Umum Interparlemen Reunion atau IPU ke-147 di kota Luanda, Angola, Afrika Tengah. DPR RI kembali menunjukkan kemampuannya untuk memimpin sekaligus menjadi tuan rumah bagi pertemuan kerjasama antar Parlemen Internasional. Setiap saat, setiap waktu, keringnya pasai tubuh, ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan, mungkin aku kan menang, hari ini kan dikana, semua doa ku panjatkan, secara ku persepakan Terus fokus, satu titik hanya itu, titik itu tetap fokus kita kejar Lampaui batas Terus fokus, satu titik hanya itu, titik itu tetap fokus kita kejar Dan raih bintang Yo yo ayo, yo ayo yo 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 ayo Yo ayo yo 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 ayo, yo ayo yo 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 ayo yo 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 ayo Kita datang, kita lihat Kita kalah menang berprestasi Kalau kalah jangan frustasi Kalau menang solidaritas Kita galang sportifitas Kalau menang berprestasi Kalau kalah jangan frustasi Kalau menang solidaritas Kita galang sportifitas Terus fokus satu titik Hanya itu titik itu Tetap fokus kita kejar Dan raih bintang Yo, yo, ayo Yo, ayo, yo, yo, ayo Yo, ayo, yo, yo, ayo Yo, ayo, yo, yo, wo, o, 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 Terima kasih telah menonton!